Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah Pak Saiful tidak ada lagi. Jadi, saksi dengan Saiful itu ada berdua saja bertemu di situ? Ya, dari pihak kantor berdua saja. Ada yang datang terlebih dahulu, Pak Rudi, Pak Pungki, dan kedua anak buahnya. Jadi, sudah ada dulu dua orang datang, baru Pak Saiful datang. Saksi datang jam 16. Kira-kira jam 16. Kalau Saiful datang, kira-kira berapa menit setelah Pak Saiful datang? Saya tidak tahu. Tidak tahu persis ya? Tidak tahu persis. Tidak tahu persis ya? Maksudnya pada saat apa, Pak? Waktu saudara di meja itu, setelah saudara datang di situ, apakah saudara pernah melihat tanda wak ini ada di sana? Di meja lain? Saya pernah melihat. Melihat ya? Jelas ya, ini namanya ya? Saya tidak tahu namanya pada waktu itu. Tapi sekarang tahu ini orangnya ya? Ya. Berapa jaraknya Bapak dan saudara saksi dengan dia waktu itu? Waktu saya melihat Jessica, itu dia berdiri di samping saya. Berdiri di sampingnya? Ya. Kemudian? Pada saat itu, dia sedang menelpon. Oke. Kemudian dia ada waktu dia duduk? Saya tidak melihat lagi. Karena kita sedang meeting, sedang serius, jadi saya tidak melihat. Jadi kegiatan dia itu banyak adalah berkelepon? Pada waktu itu. Pada waktu itu. Itu kira-kira jam, atau saya bacakan dulu berita cara. Di halaman dua, berita cara saudara, saudara mengatakan begini. Pertanyaannya nomor tujuh, jam berapa saudara sampai di Oliver yang ada di Greg Indonesia dan apakah ketika saudara datang, adakah saudara sudah datang? Saudara jawab, perlu saya jelaskan, pada saat saya datang di Oliver pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, sekitar jam 16.10. Langsung masuk ke Oliver, pada saat masuk Oliver saya dijemput oleh Rudy Hendrawan, langsung diperkenalkan ke temannya dan setelah itu saya dan Rudy mencari meja atau table yang besar. Karena dalam pertumbuhan tersebut diperkirakan antara empat atau enam orang yang akhirnya ditentukan di meja yang besar. Sekitar dua menitan, saudara Pungki datang ikut bergabung di table saya, setelah duduk di meja atau table tersebut, sekitar 16.20. Saya keluar lagi menyebut saudara Saiful Hayat, karena saya dan Saiful mewakili PT Kiyam. Perlu saya tambahkan, saya mengadakan pertumbuhan tersebut mewakili perusahaan PT Kiyam, karena PT Kiyam akan menjual aset berupa tanah, sedangkan saudara Rudy sebagai perantara dan Pungki akan mencarikan dananya dan pertumbuhan tersebut baru penjajakan. Kemudian, di pertanyaan nomor 10, ditanya seperti ini. Saudara mengatakan mengetahui kedatangan satu perempuan yang duduk di table 54, yang pemeriksa tanyakan apakah saudara melihat bahwa perempuan tersebut membawa paper bag sebanyak tiga buah, dan ketiga perempuan tersebut datang, kegiatan apa yang dilakukan? Perlu saya jelaskan, saya tidak memperhatikan bahwa perempuan yang datang di table 54 membawa tiga tas paper bag, karena saya sedang serius di pertumbuhan saya. Yang saya tahu, perempuan tersebut datang langsung di table 54, dan mengenai kegiatan apa yang dilakukan perempuan tersebut saya tidak memperhatikan. Pertanyaan sebelah, setelah perempuan yang ada di table 54 datang, jelaskan apa saja yang terjadi sesuai yang saudara lihat? Jawab saudara, setelah satu perempuan datang sendirian di table 54, tidak begitu lama rekan saya yang bernama Saiful Khayat datang ikut duduk meja saya, dan yang saya lihat perempuan tersebut kegiatannya menelepon. Untuk kegiatan lainnya, saya tidak memperhatikan karena saya lagi serius dengan pertumbuhan saya, namun selang sekitar satu jam saya melihat ada dua orang perempuan menghampiri meja 54, dan perempuan yang duduk terlebih dahulu tersebut langsung menyambutnya dan langsung pelukan cipika-cipiki. Dan mereka langsung duduk di table 54, namun kegiatan apa yang dilakukan saya tidak tahu, karena saya tidak memperhatikan, namun selang beberapa menit di meja atau table tersebut, sudah banyak para pelayan Oliver datang ke table 54, dan ketika saya perhatikan ternyata salah satu perempuan yang baru datang di table 54, tersebut yang duduknya di tengah, diantara dua perempuan temannya sudah menengadahkan kepalanya ke belakang, karena situasi ramai di table 54, maka saya dan rekan saya sempat memperhatikan, namun pada saat itu hanya mengira ada yang pisang saja. Dan tidak begitu lama perempuan yang menengadahkan kepalanya ke belakang tersebut diangkut dengan fungsi roda keluar. Jadi disini saudara mengatakan, jam 16.20 saudara keluar menjemput Saiful Hayat. Kemudian setelah, disini katakan, kemudian setelah itu, setelah saudara menjemput, setelah perempuan datang sendirian, tidak begitu lama, jadi berarti setelah 16.20 kan, begitu lama rekan saya yang bernama Saiful datang ikut meja saya. Jadi artinya setelah 16.20. Dan yang saya lihat perempuan tersebut, kegiatannya menelpon. Begitu ya, berarti setelah 16.20, kegiatannya menelpon. Itu yang saudara lihat. Jadi yang saya lihat, dia menelpon adalah berdiri di samping saya. Oh berdiri. Berdiri di samping saya. Menelepon atau main WhatsApp? Telepon. Telepon juga dia pada waktu itu ya? Pada jam-jam itu juga? Setelah 16.20 itu? Bukan, sebelum 16.20. Sebelum 16.20. Setelah Saiful datang? Bagaimana? Setelah Saiful datang bagaimana? Saya tidak memperhatikan lagi, karena kita sedang meeting. Saya memperhatikan lagi ya. Jadi Saiful ada di tempat itu pada waktu itu ya? Pada waktu apa? Setelah kejadian 16.20 itu, apakah saudara melihat Jessica juga ada melakukan apa? Tidak, tidak melihat lagi. Apa saudara juga melihat Jessica umpamanya megang suatu benda atau semacam si Anida memasukkan sesuatu ke gelas? Tidak. Tidak saudara lihat ya? Tidak, karena kami sedang sibuk, sedang serius, sehingga perhatian kita tidak kemana-mana. Terima kasih, Mbak Tris. Saudara saksi, saudara saksi, tadi sudah membahaskan saksi datang sekitar sebelum 16.20 ya, kemudian sempat melihat terdakwa ini berdiri di samping saksi. Selanjutnya saksi sudah tidak memperhatikan lagi karena sedang serius membahas atau berbincang-bincang dengan rekan saksi. Posisi duduk saksi ketika itu menghadap kepada terdakwa, artinya ketika akhirnya duduk, kemudian berbincang-bincang, itu posisi duduk saksi terhadap meja yang diduduki oleh terdakwa ini seperti apa? Membelakangi, menghadap, atau dari samping? Mejanya kira-kira seperti di meja pembela. Saya menghadap ke sana, saya duduk di sini, Pak Saiful duduk di sini. Pak Saiful duduk di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.